Hai walaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya Suanti Brewok untuk Sobat Brewok dimanapun anda berada semoga tetap dalam bindungan Allah SWT Amin 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 diberikan kelancaran rezeki dan utamanya Amin Amin untuk malam hari ini saya akan melanjutkan eksplor bambu di alamnya bambu kali ini saya memilih lokasi di arealnya di pinggir di tepi sungai mudah-mudahan ada berkahnya dan ini kita diberikan apa yang kita cari Amin 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 selanjutnya Mari ikuti perjalanan saya Hai wabarakatuh Hai wabarakatuh 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 Hai di kalau bambu model sejenis bambu ori ini ini tempatis banyak durinya ini jadi kita harus hati-hati ini ini mantannya sendiri ya Pak ya Oh iya itu nah ini langsung oleh alam ini 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 banyak ini duri-duri ini hati-hati ah duh nah ini itu hari kita hilang demi buat konten di matahari ini ini merokok masalahnya ini banyak nyamuk belum dapat kayak nyari bun kita agak susah mendekat Hai ah tepat kita pilih di pisi lain ini jenisnya bambori apa ya bambori bambu Hai Demi kalian loh Hai elah nih berani tarik-tari kayak gini Hai masalah Allah ini telur ini keren-keren apa ini Mak bambu berbentuk Hai nah bisa dibilang bentuk tongkat bisa dibilang ini kayak naga ya kayak naga ya ini persis kayak naga ini seluruh sisihnya Hai antik ini telur bisa biarpun ini bukan yang dibilang bambu betuk tapi ini bambu antik telur bambu antik ya Coba lihat ini bambunya bentuknya persis kayak naga ya kayak naga Iya bener ini kepalanya ya Oh iya bener Wah memang Hai ini adalah ciptaan yang maha kuasa ini boleh tidak sekali dibawa pulang atau gimana Pak boleh dibawa pulang atau enggak bisa nanti kalau kita mau di bawa pulang itu sekedar untuk pajangan di rumah bagus ini tiba-tiba kita tarik dulu kita lanjutkan pencarian lagi harian bisnis persis kayak naga loh ya eh eh Hai keren kita berhati-hati Hai hati-hati-hati durinya tajam hai 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 alhamdulillah ini kita mengamati tapi semua sisi harus kita Pantau dan kita lihat ini kok ada warnanya kok hitam Pak Oh enggak ya obong-obong kering Nah itu Pak itu gini saya mau tanya itu kan bambu masih muda ya Pak ya Oh ya itu yang yang biasanya dimasak sama orang-orang itu biasanya yang kayak apa-apa ya apa yang kayak gitu ada yang masih pendek sekurang sejengkal tangan itu kalau kalau itu udah panjangnya segitu ya udah enggak enak dimasak itu Oh gitu Pak bambu iya iya Oh siap-siap-siap Hai masih belum dapet hai 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 ini tuh kita ada pilih Hai emang bisa nampang mencari ya ya menemukan Hai apa lagi di belakang kita ini sungai dress banget loh besar banget lho sungainya Hai ya di bawah kita ini sungai aliran sungai yang besar lho Hai kita perlu hati-hati Hai coba di yang yang sebelah sana gimana Hai koriatnya ini tuh sungai yang sungai jelas banget loh sungainya dalam dan bahaya lho ya ini teman saudara kami terseleset hampir pada masalahnya posisinya miring saudara tapi kalau kita enggak hati-hati enggak waspada kita fokus ke apa yang kita cari ya Allah Alhamdulillah selamat akhirnya keselamatan tidak dihidaukan hampir lagi saja saudara saya ini tadi tergelincir ke sungai Alhamdulillah Oke selamat Hai bayah-bayah banget miring loh miring banget lo ini Hai rencana tetapkan hari-hari-hari Hai ya gimana Pak Hai minyaknya ngelelasan Hai tuh masih agak sesek namanya yang kita cari itu tidak selalu di bawah bisa jadi ada di atas kita enggak tahu tapi ke begini itu enggak enggak tentu yang itu banyak dirinya kita menyentuh ada harus hati-hati kita mengamati dari posisi yang enggak terlalu mepet ya mudah-mudahan kita bisa menunggu yang namanya gambit atau gambit ini di atas pun kita ini ini kok unik ya pak ya yang mana ini bambunya kok kayak tali gitu ya pak seret dari situ seret kayak tali ya itu hanya karena posisinya kan ya berhempet anu berimpit-impitan saling mengait gitu jadi bisa melengkung melengkung kan bambu ini kan banyak cabang jadi saling berkentuan kalau kena angin itu saling berkaitan iya yang kalah jadi melengkung oh gitu siap siap unik 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 malam ini kita belum buahkan hasil sementara saya akhiri sampai disini dulu mungkin di lain kesempatan kita lanjutkan lagi perburuan kita tetap semangat dan salam sual di brewo selamat malam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih